Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala murid dunia wad-din wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi syurah li sadari wa yisir li amri wal hulu uhdata milisani yabgawu gawli amin ya rabbal alamin bagaimana kabarnya anak-anak hari ini Alhamdulillah semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin anak-anak disini kita akan belajar tentang serakah dan kikir di mata pelajaran akidah ahlak namun sebelum kita belajar tentang serakah dan kikir mari kita awali dengan pembacaan suratul fatihah dan juga doa sebelum belajar agar selama proses belajar kita diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kelancaran dan juga nantinya ilmu kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin mari kita berdoa bersama ilah daratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa azwaji wa alihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ia wo athina syurah saqidah somewhere 产 finan podcasts Sc grounding Sh係umu Kmarahmanirrahim Anjain Wa athina Tina Leож lack Tina My Bola Yala Thina Majh Sh And Baik anak-anak, kita masuk pada materi kita kali ini yaitu menghindari ahlak tercelah serakah dan kikir. Kita bahas yang sifat serakah terlebih dahulu. Apa sih serakah itu anak-anak? Ya, serakah adalah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang telah ia miliki. Itu adalah pengertian dari serakah. Kemudian orang yang serakah itu akan selalu merasa tidak cukup anak-anak. Orang yang serakah tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa puas dan juga selalu merasa kurang. Yang ada dalam pikirannya adalah ingin menguasai segala sesuatu secara berlebihan. Itu adalah orang yang serakah. Kemudian ciri-cirinya orang yang serakah itu yang pertama adalah menginginkan kekayaan dalam jumlah yang berlebihan. Inginnya lebih itu ciri daripada orang yang serakah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah tidak pernah merasa cukup. Orang yang serakah itu tidak pernah cukup. Kemudian yang berikutnya adalah rakus terhadap harta. Orang yang serakah itu rakus anak-anak terhadap harta. Kemudian ciri dari sifat orang yang serakah. Serakah yang berikutnya adalah lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum. Ciri orang yang serakah itu lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Itu anak-anak ciri dari serakah. Kemudian kita lanjutkan ke pengertian kikir. Kikir atau bahil atau pelit. Di dalam bahasa Indonesia pelit, kikir, bahil itu sama. Kalau di Jawa, bahasa Jawa itu medit. Sama itu anak-anak. Kikir atau bahil yaitu tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan. Itu artinya. Kikir atau bahil adalah tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan. Baik itu untuk dirinya sendiri, ataupun untuk kepentingan agama, maupun untuk kepentingan oranglah. Orang lain. Itu arti daripada kikir atau bahil. Kemudian ciri-ciri daripada orang yang kikir atau bahil adalah Yang pertama, cenderung menyimpan rapat-rapat hartanya untuk dirinya sendiri. Saya ulangi. Jadi, cenderung menyimpan rapat-rapat hartanya untuk dirinya sendiri. Itu orang yang kikil atau bahil. Jadi, hartanya itu disimpan. Rapat-rapat. Dan dipergunakan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah Kurang menaruh sifat belas kasihan terhadap oranglah orang lain yang dipikirkan hanyalah dirinya sendiri. Jadi, kurang memikirkan atau menaruh sifat belas kasihan terhadap oranglah orang lain. Itu ciri-ciri orang yang kikir anak-anak. Tadi, yang pertama adalah cenderung menyimpan rapat-rapat hartanya. Dan yang kedua adalah kurang menaruh sifat belas kasihan terhadap oranglah orang lain. Itu ciri-cirinya. Ada dua. Kemudian kita lanjutkan ke akibat dari sifat kikir ini. Sifat kikir ini berakibat yang pertama menimbulkan kemurkaan Allah SWT. Jadi, Allah bisa murka karena sifat kikir ini anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah Akan menemui kesengsaraan. Jadi, orang yang kikir itu tidak malah membuat dirinya itu bahagia. Melainkan akan menemui kesengsaraan terhadap dirinya. Itu bagi orang yang kikir. Tidak tambah bahagia, tapi melainkan dapat menyengsarakan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hartanya tidak bermanfaat setelah ia binasa atau meninggal nanti. Hartanya itu tidak manfaat anak-anak. Dan sebaliknya, kalau kita tidak kikir alias loman, kita rajin sedekah, Maka, harta kita yang telah kita sedekahkan itu akan bermanfaat. Akan bermanfaat bahkan sampai kita meninggal nanti. Kita akan mendapatkan pahala dari harta kita yang sudah kita keluarkan tadi. Seperti itu. Kemudian, akibat daripada sifat kikir yang berikutnya adalah dibenci Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga dibenci oleh manusia. Itu akibatnya anak-anak. Teman kita tidak suka. Dan juga Allah juga tidak akan suka. Teman tidak suka. Tetangga. Maupun manusia yang lain. Kemudian, Akibat dari sifat kikir yang terakhir adalah dekat dengan neraka Dan dijauhkan daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala Itu merupakan akibat kalau kita atau Akibat kalau orang itu mempunyai sifat yang kikir atau pelit atau bahil ya. Seperti itu anak-anak. Saya lanjutkan tentang kisahnya korun atau cerita daripada korun yang mempunyai sifat kikir dan juga mempunyai sifat serakah. Nah, jadi korun itu adalah sepupu dari Nabi Musa AS, saudara dari ayahnya yaitu pada keturunan Bani Israel. Pada awalnya korun itu menjadi umat Nabi Musa AS, atau menjadi pengikut dari Nabi Musa AS yang sangat setia dan sangat taat beribadah. Tetapi keadaannya yang sangat miskin dan banyak mempunyai anak, maka kemudian korun ini mempunyai kebosanan. Akhirnya korun itu meminta kepada Nabi Musa AS untuk mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya harta benda yang sangat banyak. Nah, kemudian Nabi Musa AS menyetujui dan tanpa ragu karena Nabi Musa tahu bahwa korun itu adalah seorang yang sangat soleh dan juga sangat mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS dengan baik. Kemudian, doa Nabi Musa AS dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semakin hari harta kekayaan yang dimiliki oleh korun semakin bertambah banyak. Dengan keadaan yang sekarang korun itu mulai malas beribadah dan juga bahkan mulai melupakan ibadahnya karena sibuk untuk mengurisi hartanya. Limpahan harta membuat korun silau dan lupa dengan janjinya ketika keadaannya itu masih belum punya apa-apa. Ketika minta didoakan menjadi kaya, berjanji akan menggunakan hartanya untuk ibadah. Tetapi kekayaan yang ada menjadikan korun durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mau mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya. Dia itu memiliki sifat kikir, serakah, sombong dan juga memamerkan kekayaannya. Suatu ketika, Nabi Musa AS meminta kepada korun untuk mengeluarkan zakat dan sedekah, namun dia menolak. Karena ia beranggapan bahwa harta yang ia miliki adalah hasil usahanya sendiri, bukan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut korun, dengan mengeluarkan zakat dan juga bersedekah, maka akan mengurangi harta kekayaannya. Seperti itu. Kemudian sejak peristiwa itu, sejak peristiwa korun diminta untuk membayar zakat dan juga diminta untuk bersedekah. Korun itu mulai marah dan membenci Nabi Musa AS dan berusaha untuk menyingkirkan Nabi Musa dari kaumnya. Nah, kemudian korun ini punya siasat untuk memfitnah Nabi Musa AS. Korun memfitnah Nabi Musa AS dan tidak lama kemudian fitnah yang dilakukan oleh korun ini ketahuan. Nah, korun ini sikap dan berlakunya sudah melampaui batas dan pada akhirnya Nabi Musa AS berdoa kepada Allah agar korun ini diberi peringatan. Korun dan juga pengikutnya itu diberi peringatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa dari Nabi Musa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan turunnya azab kepada korun dengan membenamkan dirinya bersama seluruh hartanya ke dalam tanah. Demikian anak-anak ceritanya dan juga kisahnya daripada korun yang mempunyai sifat serakah dan juga kikir dan juga sombong. Seperti itu. Alhamdulillah materi kita kali ini sudah selesai. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Sekian dari Pak Muklas, kurang lebihnya. Pak Muklas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di materi yang berikutnya. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila qwami tariq. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.